Anies Baswedan vs Ganjar Pranowo, apakah Ganjar nekat? Penentuan siapa Capres dan Cawapres semakin seru untuk disimak. Prabowo Subianto sudah pasti akan kembali maju sebagai Capres diusung oleh Partai Gerindra yang kini sedang berkoalisi dengan PKB. Buan Maharani jika melihat indikasi yang ada sepertinya akan jadi Capres yang diusung oleh Partai Pimpinan Megawati. Lalu bagaimana nasib Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang selama ini konsisten menjadi kandida terkuat Capres. Anies Baswedan sementara lagi akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies tidak mempunyai partai politik dan bukan kader dari partai politik. Sedangkan untuk maju sebagai Capres harus mempunyai partai pengusung yang memenuhi PT 20%. Baru-baru ini menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya maju sebagai Capres jika ada partai politik yang mengusungnya. Pernyataannya yang jelas dan cukup memberikan kepastian bagi partai politik yang berminat mengusungnya. Kemudian bagaimana nasib Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini, mempunyai elektabilitas dan popularitas sangat tinggi, serta merupakan kader partai politik besar, yakni PDI Perjuangan. Tetapi kelebihan Ganjar tersebut belum cukup kuat untuk menjadikannya Capres. Selama ini Megawati seperti lebih cendong, juga Agang Putri untuk terus melakukan hal-hal politik demi kenaikan elektabilitas. Memasang balio kepak sayap kebinikan, tugas melakukan safari politik ke pantai politik lain, serta lebih banyak tampil di depan masyarakat umum. Indikasi ini seolah menegaskan sikap Puan Maharani akan jadi Capres PDI Perjuangan. Partai Nasdem pada Raker Nas beberapa waktu lalu mengumumkan tiga figur sebagai kandidat Capres yang akan diusung, yaitu Jenderal Andika, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan. Sampai saat ini partai Nasdem terus mencari kandidat Capres yang akan diusung. Komunikasi paling intensif dilakukan Nasdem kepada Anis Baswedan, kenapa komunikasi terhadap Ganjar dan Andika tidak dilakukan. Jenderal Andika sepertinya belum ada indikasi tertarik memenuhi pinangan partai Nasdem karena masih aktif jadi panglima TNI, juga tahu diri jika elektabilitasnya tidak memadahi. Selain kan, komunikasi terhadap Ganjar Pranowo terharang oleh statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Jika akan meminang Ganjar, harus ada izin dari sang pemilik yakni PDI Perjuangan. Dalam hal ini megawati. Jika melihat gestur politik PDI Perjuangan, sepertinya tidak senang Nasdem memenangi Ganjar tanpa izin dari partai. PDI Perjuangan menuduh Nasdem mengurusi kader partai lain. Bisa saja Anis Baswedan mendapat pesaing berat menuju Capres jika Ganjar nekat keluar dari PDI Perjuangan. Tapi Ganjar sepertinya masih ragu, bahkan tidak berani untuk melakukan pengkhianatan. PDI Perjuangan telah berjasa sangat besar, mengkiring dirinya. Ada seorang anggota di PRRI menjadi gubernur Jawa Tengah. Jadi sepertinya Anis akan mulus jadi Capres dan diusung oleh partai Nasdem, tapi dalam politik apapun bisa terjadi. Kita selatu masyarakat hanya bisa menontonnya, dan jadikan sebagai hiburan saja.